selamat menikmati kalo ini ga puas-puas, udah berkali-kali ga puas-puas, sampe 5-6 kali kalo lo jadi perempuan, hubungan seks udah banyak tapi lo ga puas, biasanya apa yang terjadi? bete dong ngambek pernah jelas bete ya, karena kita udah mau lakukan sampe sebanyak itu tapi kok bisa ga nyampe, berarti apa yang salah? kalo pribadi gitu, pasti kita apalagi udah sama pasangan kita ngejalanin hubungan hal-hal gitu kan perlu diomongin apa yang salah, kamu maunya gimana atau aku maunya gimana, dibicarain jadi biar ketemu dia, ketemu dia jadi kalo misalnya dari sisinya kita ya bener banget ya atau Audrey, misalnya kita sebagai perempuan terus udah gitu, itu udah berkali-kali senggama ya ereksi ke ereksi gitu tapi kok ga orgasme-orgasme juga gitu lagi tanya apa, mungkin bukan cuma lagi capek, delay ejaculation itu kan juga bisa bermasalah ya si Fes nah kalo kebalikannya gimana ya Audrey? misalnya udah senggama gitu ya pasangan tuh udah enak udah berkali-kali, nah dia udah pengen ejekulasi nih, dia udah pengen keluar nih tapi kamu nya ga nyampe-nyampe tuh udah segitu lama, biasanya apa yang terjadi sama diri kamu kalo kamu lagi ga nyampe-nyampe kayak begitu? awalnya kalo misalnya masih ada waktu gitu ya biasanya aku yang coba untuk memfokuskan diri sih kayak, aku harus konsentrasi gimana caranya biar dia ga curang harusnya sama-sama enak harusnya sama-sama enak atau kadang yang mampuannya gitu kalo ga ngomong tahan dulu kalo ga, misalkan dia bilang aku udah mau kelima tapi aku belum bisa nahan ga? kalo ga nanti lagi ya dicoba lagi karena aku orangnya gitu sih pasti ngomong jadi sebenernya yang paling penting adalah dibahas sama pasangannya gimana caranya supaya enak bareng karena perempuan itu tuh sebenernya kan ini ya perempuan itu mampu berpikir lima hal pada waktu bersaraan jadinya kalo perempuan lagi banyak pikiran dia tuh bisa dia tetep bisa hope having sex loh tapi ya tapi ya ya pasti ya setelah penah ya datang berpikir otaknya kemana-mana orgasme-orgasme nah yang tadi kan kata-kata kuncinya yang Audrey bilang tadi buat yang perempuan ya pada saat udah lama senggamanya udah senggamanya udah lama ga dapet orgasme juga coba fokus ya fokus pada bagian tubuh kamu yang ingin dipuaskan nah kalo laki-laki ya ketika misalnya pasangan kita laki-laki lu udah lama-lama kok udah ga keluar-luar juga tuh kayaknya ga puas-puas juga ga happy-happy juga lu kenapa lu mau buah apain gitu supaya kita juga sama-sama enak ya gitu jadi ulangin sih friends gitu udah terjawab ya tadi hahaha ada lagi Dri? ada lagi ga ya aduh tuh ada enggak 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 oke gitu nah kalo sendiri ada ga yang kamu mau tanyain Dri? aku ini udah hampir semua ke Jawa hahaha udah hampir semua ke Jawa udah hampir semua ke Jawa kumpul banyak so kan dari Adi udah puas ya gitu jadi si friends semoga semua pembelajaran-pembelajaran dari sini itu bisa membantu si friends semua terlepas dari mitos dan fakta seks sehingga hubungan seks kamu dengan pasangan lebih asik lagi kapanpun dimanapun gitu ya oke thank you si friends kalo misalnya kamu mau coba komen yang sopan ya gitu kasih tau kalo misalnya mau saya undang biji yang seksi ini lagi ya thank you si friends sampai ketemu lagi di episode berikutnya bye bye muah muah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax